Hai hai selamat datang di channel hiburan populer Sebagai seorang seleb, apapun aktivitas mereka sebisa mungkin diunggah di akun sosmed demi eksistensi Termasuk mengunggah foto mesra mereka bersama sang pacar, misalnya di kolam renang Namun tak semua netizen menganggap itu layak dilakukan apalagi dipamerkan Mengingat status mereka belum suami istri Lalu siapa saja sejoli yang pernah melakukannya? Just nonton saja ya konten hari ini 10 artis pamer foto mesra bareng pacar di kolam renang Namun sebelum terus menonton, pastikan dulu ya kalian telah menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya Agar kalian selalu update konten terbaik setiap hari Feral Bramasta dan Natasha Wilona Gaya pacaran dua pesinetron Feral Bramasta dan Natasha Wilona memang selalu jadi sorotan netizen di masanya Dihimpun dari laman Pobela, pasangan ini tanpa risikan kerap mengunggah potret kebersamaan mereka yang terbilang mesra di akun Instagramnya Mulai dari saat syuting, jalan-jalan berdua di kamar hotel hingga foto mesra mereka sedang berdua di kolam renang Konten saja pose mereka yang terlihat sangat dewasa itu mendapat lontaran kritik dari warganet Tapi sepertinya Feral dan Natasha tak ambil pusing, apalagi sejak 2019 lalu mereka sudah putus Al-Ghazali dan Alisa Daguis Berpacaran sejak 2016 dan kerap diwarnai drama putus nyambung Al-Ghazali dan Alisa Daguis kini tampak semakin mesra dan dikenal memiliki gaya pacaran layaknya sudah jadi pasangan suami istri aja Di infokan Tribun News, tak sekali dua kali mereka mengunggah foto mesra mereka di akun sosmed Pose mesra mereka sukses bikin warganet makin kepo dan mengkritik Dalam salah satu foto liburan mereka di sebuah kolam tepi pantai, pasangan ini tampak berpelukan seperti pasangan yang tengah berbulan madu Randy Martin dan Cassandra Lee Kemesraan dua pesinatron muda ini tak kalah menarik perhatian netizen Soalnya mereka gedeknya belum lama-lama amat Dilansir laman mata-mata, masih berusia belasan tahun mereka tak mau kalah tebar kemesraan layaknya pasangan suami istri Dalam salah satu momen, mereka juga berani memamerkan foto barengan di kolam renang Sayangnya kemesraan itu tinggal kenangan Pada Oktober 2019 lalu, pasangan ini akhirnya putus Vero Walando dan Susan Sameh Pasangan Vero Walando dan Susan Sameh menjalin hubungan sejak 2017 lalu Meski pacaran beda agama, mereka tampak serius menjalaninya Ditulis laman Pobela, pasangan ini pun tak sungkan berbagi sejumlah foto mesra mereka di akun sosmed Salah satunya foto saat mereka mandi bareng di kolam renang dengan latar yang cukup ramai oleh perenang yang lain Sempat merencanakan pernikahan di tahun 2020, pasangan ini malah berpisah di akhir tahun 2019 Padahal persiapan pernikahan sudah mencapai 40% menurut situs suara.com Stefani Putri dan Muhammad Dewanggo Saat masih berusia 17 tahun di 2017, Stefani Putri memiliki seorang kekasih bernama Muhammad Dewanggo Meski keduanya masih berusia belasan tahun disebut Tribun News, mereka sudah diizinkan liburan bareng ke Australia Nah, kalau liburan berdua ke luar negeri aja diizinkan, foto mesra di kolam renang seperti diunggah Tribun News, ini jadi gak masalah dong Ya buat keduanya, meski bagi netizen itu masalah banget Namun pelantun lagu I Love You 3000 diketahui saat ini sedang jomlo Ia pun mengaku tak ingin memiliki pacar karena belajar dari mamanya yang tiga kali pisah Mike Lewis dan Janisa Praja Artis berkebangsaan Kanada yang populer di Indonesia, Mike Lewis saat ini tengah dekat dengan model asal Bali Janisa Praja Ditulis Bobela, sebelumnya Mike Lewis adalah mantan suami dari Tamara Blasensky Sebelum akhirnya bercerai pada 2012 Sempat merahasiakan hubungannya dengan Janisa, kini keduanya tak sungkan pamer kemesuraan di hadapan publik Mereka rajin membagikan foto mereka di akun Instagram Salah satu foto mereka yang menyita perhatian adalah saat Mike menggendong Janisa di atas bundaknya sambil tersenyum ke arah kamera Kimberly Raider dan Edward Akbar Aktris Kimberly Raider dan aktor Edward Akbar kini memang tengah menjadi pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak Namun seperti dirangkum dari situs mata-mata, di masa mereka berpacaran keduanya juga kerap meluangkan waktu bersama dan pamer kemesraan Salah satunya dengan pose mesra saling bertatapan dalam jarak sangat begat di sebuah kolam renang Pasti deh mereka lihat cinta dan sayang di mata kekasihnya Duh, pimpin jadi baper nih guys Natasha Raider dan Ciciyo Manasero Gak mau kalah dengan sang kakak, Natasha Raider yang kini tengah berpacaran dengan mantan penyanyi cilik dan pesinetron Ciciyo Manasero Juga punya foto mesra di kolam renang lho Meski beda agama, hubungan yang mereka jalin sejak 2017 lalu tersebut tampak harmonis Menurut laman Pobela, sama-sama memiliki jadwal padat mereka sesempatnya meluangkan waktu bersama Mulai dari jalan bareng, makan romantis termasuk berenang bareng di kolam mesra sambil jebret-jebret Ciciyo pun tanpa sungkan mengecup pipi kekasihnya Wah, tau-tau Ciciyo udah gede aja ya Padahal dulu taunya cuma minta pipis Syahna Sadika dan JJ Govinda Sebelum menikah, pasangan Syahna Sadika dan JJ Govinda juga melewati masa pacaran yang penuh kemesraan Ditulis Brilio.net, berpacaran sejak 2016 sebelum akhirnya menikah di tahun 2018 Mereka kerap menghabiskan kegiatan bersama dengan mesra dan mengunggahnya di akun Instagram Seperti pada foto ini, mereka terlihat saling menyentuhkan kepala dan berfoto di bawah air di sebuah kolam renang Vanessa Angel dan Febri Adriansia Vanessa Angel sepertinya terus diadang masalah hukum Setelah kasus prostitusi online, kini ia memiliki kasus kepemilikan obat psikotropika Namun syukurnya di masa-masa sulit itu, sang suami setia mendampinginya Termasuk saat masih pacaran dulu Mereka pun dikenal sebagai pasangan yang mesrah Bahkan salah satu foto intim mereka yang dipublis memperlihatkan keduanya tengah berenang saat berliburan ke Ubud Bali Menurut situs Popela, ketika itu keduanya baru saja menjalin hubungan Gimana nih menurut kalian gaya pacaran artis dan pasangannya tadi? Sebenarnya itu hak mereka karena konsekuensinya mereka yang tanggung Namun jika dipublikasi itu beda lagi Sebab hal itu bisa mengundang pro dan kontra di kalangan pengunggah dan netizen yang selalu merasa paling benar Tapi perlu diingat ya, perasaan selalu benar dan tahu harus diparengi dengan pengetahuan hukum bermedia sosial Terima kasih banyak ya sudah menonton hingga tuntas Kini saatnya kalian klik like, share, dan tulis opini mu di kolom komentar Sampai jumpa, bye! Sampai jumpa, bye!